Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 31 Desember 2021 Jumat Hari ke-7 dalam Oktav Natal disusun oleh Frater Aping Edor SVD dan dibawakan oleh Frater Nando Liko SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 1 ayat 1-18 Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi yang memberikan kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Yohanes memberi kesaksian tentang dia Dan berseru katanya Inilah dia yang kumaksudkan Ketika aku berkata Kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia Demi kasih karunia Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasuk karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Firman telah menjadi manusia Kelahiran Yesus telah kita rayakan dalam pesta natal kemarin Merupakan peristiwa penggenapan atas seluruh sabda dan pewartaan Yohanes Selama pekan advent kita sama-sama mendengarkan Bagaimana Yohanes begitu lantangnya menyerukan pertobatan Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Dengan merayakan natal pada tanggal 25 Desember kemarin Segala pewartaan Yohanes itu telah terpenuhi Yakni bahwa kita dengan hati yang bersih telah menyambut Yesus dalam hati kita Hal penting lain yang disebut Yohanes dalam Injil hari ini Adalah perihal firman Tuhan yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Injil menulis Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih dan kebenaran Pencinta sang sabda yang terkasih Peristiwa natal adalah peristiwa cinta kasih Dimana kita merasakan kehangatan cinta Tuhan Bagi kita dengan mengutus puterannya ke dunia Itulah firman yang telah menjadi manusia Firman menjadi manusia juga merupakan sebuah janji yang sudah dipenuhi Dalam kehidupan sehari-hari Kita sering lupa akan apa yang telah kita katakan Atau kita lupa akan janji yang telah kita sampaikan Peristiwa natal harus menjadi titik balik bagi kita Untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu Firman Tuhan yang telah dipenuhi lewat peristiwa natal Kita pun perlu membaharui diri Kita mesti menjaga kata dan memenuhi setiap janji yang kita ucapkan Ya Allah semoga lewat peristiwa firman menjadi manusia Kami membaharui diri menjadi pribadi yang lebih baik Dan layak di hadapanmu dan sesama kami Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Mari dengarkan Sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Terima kasih telah menonton